Pada kasus kali ini kita akan menggunakan persamaan gradient garis dimana menggunakan persamaan yaitu M gradient akan kita ibaratkan sebagai M saya simbolkan kemudian Y min Y1 diberi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 kemudian X2 min X1 sehingga berdasarkan nilai-nilai yang telah diketahui kita substitusikan ke dalamnya yaitu Y kita tetapkan disini adalah Y kemudian Y1 adalah 3T kuadrat min 4 dan Y2 adalah T kuadrat plus 2 diambil dengan Y1 yaitu 3T kuadrat plus 4 sama dengan X sama dengan X kemudian min X1 yaitu T plus 2 dibagi dengan 2 min T plus 2 sehingga nilai-t sehingga nilai-t min 3T kuadrat min 4 per min 2T kuadrat min 2 akan sama dengan X min T min 2 per min T nah, setelah itu nah, setelah itu akan kita samakan variabelnya sehingga kita dapatkan nilainya bahwa Y min 3T kita lakukan perkalian silang dikali dengan T akan sama dengan X min T min 2 kita kalikan dengan min 2T kuadrat min 2 nah, setelah itu min YT plus 3T pangkat 3 plus 4T akan sama dengan 2T pangkat 3 ditambah dengan T kuadrat dikali dengan min 2X plus 4 min 2X plus 2T plus 4 setelah itu akan kita bagi dengan T sehingga min Y akan memiliki nilai min T kuadrat plus T dikali dengan min 2X plus 4 min 2X per T plus 2 karena nilainya min maka kita akan positifkan sehingga tandanya kita balik semua min 2X plus 4 plus 2X per T min 2 sehingga kita dapatkan nilai gradient adalah T kuadrat min T dikali min 2X plus 4 plus 2X per T min 2 tinggal kita cari nilai T nilai T minimum dimana nilai T minimum disini adalah turunan pertama dari Y dimana nilai Y adalah T kuadrat min T per min 2X plus 4 plus 2X per T min 2 sehingga Y aksen atau aturan pertamanya adalah 2T plus 2X min 4 min 2X per T kuadrat begitu selamat menikmati